Intro Oke guys, karena ini apa namanya episode terakhir Karena apa namanya, habis tes tim Valencia kan semuanya liburan Aku pakai bajunya yang jauh lebih rapi, usahakan Supaya kayak gala MotoGP hari ini Mulang yuk, mulang yuk Aku mau start dari tes Valencia Karena apa namanya, banyak sekali orang yang tunggu di rumah Kita belum bicara soal review dari race terakhir Mereka udah minta tes dari Valencia Karena kamu tau kan, kalau kita keluar episode-nya biasanya kan hari Rabu Dan di hari Rabu itu, tes Valencia udah done Dan mereka minta langsung di hari Rabu juga masukin tes Valencia Guys, kita syuting hari Selasa Dan waktu kita syuting, itu tes Valencia itu masih baru jalan Gak keburu juga Jadi, makanya itu kita ambil keputusan hari ini khusus Untuk kalian semuanya di rumah, untuk review testnya Nomor satu adalah satu hal yang penting sekali Yang kalian harus tau tentang tes Valencia kemarin Lorenzo Salvadori ikut kan? Ikut Selain itu adalah bahwa cuaca sangat berbeda sekali dibanding hari sebelum-sebelumnya Nomor satu karena dingin banget Temperaturnya asfaltnya itu 14 grajat Terus anginnya kencang sekali Dan kalau pagi-pagi waktu mereka baru keluar Itu memang temperaturnya itu sangat-sangat drastis dingin Dimana tapi tetap cetak waktu itu bagus dan real Bukan karena cuaca itu dingin berarti tesnya gak real Yang menarik sekali adalah bahwa banyak sekali yang perubahan-perubahan Di semua tim factory atau motor-motor itu Motor versi baru factory itu tahun ini sangat-sangat maju Dibanding sebelum waktu pandemi Itu jauh Karena waktu itu kan stepnya cuma dikit-dikit Mungkin juga karena championship sangat lebih short Dan problem dengan money dan segala macam Tapi kalau kali ini pertama kali sesudah pandemi Aku lihat bahwa benar-benar full force Jadi itu sangat-sangat interesting Dan saya lihat satu-satu nanti kita kan akan go through Klasmen sementara dari testing kemarin Dan go through motor by motor Dan bicara tentang sedikit teknik Tentang perubahan dibanding motor yang tahun ini Mesin kemarin ya Mesin tahun ini Apa yang saya pertama mau lakukan adalah Mungkin pandu, kameramen kita sama produser kita Bisa masukin Apa namanya Hasil test Valencia kemarin Nah ini dia testnya nih Kenapa hasil test ini bagus? Karena test ini penting sekali di Valencia Karena itu shakedown pertama Tapi shakedown pertama itu bukan final Tapi yang paling penting Karena dari feedback dari pembalap masing-masing Akan dikembangkan Akan dikembangkan sampai Untuk kemarin di Sepang Tes berikutnya di Sepang Makanya saya bilang Meskipun kondisi dingin Gak berubah Apa namanya Kerjaan yang sangat keras sekali dari tim-tim Untuk dapat feedback dari pembalap Supaya mereka bisa kerja lebih sempurna Karena guys Jangan Jangan Lupa Bahwa tim-tim semuanya itu Di rumah Sekarang ini Sampai Mungkin liburannya cuma Natalan doang Tapi mereka itu kerja keras sekali Sebelum Tes di Sepang tersebut Oke kita go through ya Bersama Ini udah ada Di screen kita Through bersama dengan Nomor pertama Maverick Vinyales Spesialis test Spesialis kondifikasi Kalau misalnya ada kejuaraan dunia Untuk test Yang juara dunia setiap tahun Itu adalah Maverick Vinyales Mungkin dia bisa udah jadi 15 atau 16 kali juara dunia Dia itu spesialis Apa namanya Spesialis free practice Free practice Satu Dua Di hari Jumat sebetulnya Di hari Jumat Dan rest Berarti dia memang kencang sebenarnya Betulnya memang kencang Dan berharap bahwa dari Feedbacknya Maverick sendiri Itu Lebih Baik untuk dia tahun ini Supaya dia Finally kita bisa Karena setiap tahun kita bicara yang sama Setiap tahun kita tunggu Maverick balik Seperti kita tahu Supaya dia bisa merubut gelar dunia Bukannya balik Supaya dia perform di hari minggu Super perform di hari minggunya ya Jadi Nomor kedua Sebetulnya Brad Binder Dimana dia rada selalu di belakang Tapi terakhir Dia Taruh Bunsoft Untuk time attack Dan dia langsung bisa setak waktunya Sangat bagus Dan di posisi nomor dua Nomor tiga adalah Bezeki Ini sensitif sebetulnya bro Bezeki itu pertama kali coba Motor GP23 Karena Tahu semua Waktu terakhir race di Valencia Sebelum testing ini kan Dia masih pakai GP22 Karena motor Tim satelit itu gak boleh pakai motor Fabrican Tapi pakai motor yang satu tahun lebih tua Tapi dia langsung kencang sekali Dan adaptasi Adaptasi pembalap ini Seperti Marco Bezeki Alex Market Mark Market Mark Market kita gak bicara karena khusus nanti Alex Market Kita bicara yang pernah coba Yang GP22 Sama Fabio Dijan Antonio Mereka langsung Prestasi Kalau kamu ingat Bastian ini Waktu dia harus loncat ke GP23 Apa namanya Adaptasi itu Sangat-sangat lama Dan bersulit Meskipun dia punya Kecelakaan banyak tahun ini Tapi Aku ingat Di hari pertama Valencia Tahun lalu Waktu dia loncat Oke lah Dia dari 21 ke 23 Jadi loncatnya adalah Lebih jauh Tetapi dia gak Pernah senang Awal-awalnya Sebetulnya Apa namanya Bezeki Alex Market Dan Dija Dan Dija Langsung perform Dan langsung Dan mereka bilang Alex Market Yang spesial Dibilang bahwa karakteristik Dari motor ini Berbeda Dan harus Sedikit Mengganti Riding style Tapi yang bikin saya kaget Adaptasinya Segitu cepat Karena mereka langsung Semuanya Tiga-tiga aja Langsung Kencang Di posisi nomor Dari Bezeki Nomor dua Kenapa saya bilang Tadi sensitif Karena dia gak mau Bahwa di hari pertama Testing Seorang Mark Market Bisa selesai Di depan dia Karena kan Dia kemarin Waktu Waktu ditesting Juga masih bisa Masih bahas Soal masalah Kemarin Yang terjadi Di balapan Sama Mark Dan dia bilang juga Bahwa Dia langsung Bilang Apapun Dia mikir Langsung Kepada Mark Dan dia tuh Orangnya kan frontal Sebetulnya Itu bagus Dan Mark Itu jawab Apa sama dia Dan Apa yang Antara mereka Berdua Bicarakan Itu adalah Sangat private Tapi dia baca Komen-komen Saya gak tau Dimana dia juga Dimana dia Apa namanya Bicara sama Mark Dalam Ceritanya Yang Sangat kasar Tapi dia bilang Aku gak pernah Kasar sama Mark Cuman Aku Kasih tau sama dia Point of view Oke Di posisi nomer Nomer lima adalah Raul Fernandez Dengan Sangat eksplosif Dan bagus sekali Karena dia suka banget GP Sorry RSGP Yang 23 Karena kemarin si Raul Fernandez Coba motornya Yang Maverick Vinyale Sama Alex Espargaro Pakai selama Tahun ini Dan dia sangat-sangat senang Nanti kita In detail Bicara kenapa Dia senangnya Alex Marquez Bagus sekali Juga dia prestasi Dan feedbacknya bagus Fabio Dija Langsung Untuk Dija penting ini bro Langsung bisa perform Di motor GP23 Dan langsung bisa Di depan Kenapa bagus Karena Apa namanya Penting juga Supaya Tim VR46 Percaya sama dia Percaya sama dia Bastian ini Nomor 7 Dengan feedbacknya Akhirnya bagus Dia bilang motor ini Saya lebih suka jauh Dibanding yang 23 Dan jangan lupa Bahwa Bastian ini Sama Peco Banyaya Nggak coba Time Attack Artinya apa Mereka nggak pasan Ban soft Untuk Time Attack Miller Dimana dia suka Aerofaring yang baru Nanti kita bicara In detail Kalau kita discuss Motor by Motor Luca Marini Extraordinari Ya nanti kita Khusus bicara Sama Honda Karena ini Project Jangan panjang 360 360 Geraja Diberoba total Ini Honda Total baru Ini total baru 360 Derajat Itu berarti Balik lagi 180 Derajat Kali-kali Bawa Honda Kalau benar-benar Mau Lakukan motor baru Dan berubah Satu proyek Dari Nollitude Mereka punya Know-out Untuk lakukan haltersebut Dari Marini Che Banyaya Dari Banyaya Che Quartararo Di posisi Nomor 12 Dan kita bahas Khusus sama Tentang dia Dan Morbidelli Yang bikin sedikit Kecewa Dan Rins juga Di posisi Nomor 19 Pedro Acosta Dapat 1,3 sekon Dari Vinyales Tapi ini hari pertama Yang dia keluar Di gas-gas Masih pakai motor Yang Lama Belum Lama banget Belum punya Belum pakai Yang lama aja Yang tahun lalu Ya Belum pakai Pakai dulu Karena itu Sangat normal guys Karena Apa namanya Dia tuh Dia tuh dari Moto2 Buat juara dunia Moto2 Tapi biasanya Kalau pembalap Baru naik kelas Itu elektronika aja Di limit Supaya dia Merasakan Tapi nanti kita bicara Khusus tentang Itu Jagauan kita Kenapa? Jagauan kita terakhir Jagauan kita siapa? Lorenzo Sabadori Lorenzo Sabadori Bikin karjanya Tertotal beda Dari Dari pembalapian lain Nanti aku mau bahas Khususus Apa yang dilakukan sih Sebenernya Dia itu penting Nggak Nanti aku Nanti aku bicarakan Soal hal tersebut Kalau kita Misalnya bicara Tentang Motor yang masing-masing Kalau kamu bilang begitu Kalau kamu sangat Interestin Kayaknya soal April Liatan Sabadori Karena kamu fans berat Kamu fans berat Sabadori Kamu udah punya Topi Sabadori belum? Nah belum Udah punya bajunya Sabadori belum? Belum Terus fans kayak gimana? Tunggu dulu Enggak Sekarang kita jelasin Kenapa sih kita fans Sabadori Karena produser kita Beneran temenan Sabadori Betul Jadi guys Produser kita dari situ Memang beneran Literal temannya Lorenzo Sabadori Betul sekali Nah itu dia Alasannya Oke Kita kalau begitu Start dari Aprilia Oke Dimana kita kelihatan Bahwa Mamerik Binyaliz Kemarin kerjanya keras sekali bro Aku harus takuin Bahwa dia Sampai paling terakhir Dia masih ada di track Dimana pembalap-pembalapian lain Udah pulang Udah pulang Dia tuh masih aja Dia mungkin mikir bahwa Hari besoknya ada race bro Ya kayaknya Tapi dan dia Senang sekali dengan hasilnya Motor baru Tapi yang paling interesting Yang saya lihat kemarin Dimotornya Sabadori justru Karena mereka pertama kali Meskipun mereka ini Bukan pertama kali keluar Dengan chassis yang full karbon Tetapi Chassis karbon ini Berbeda sekali Dibanding KTM misalnya Oke Kenapa berbeda sekali Karena kalau kamu lihat Fairing Nomor satu Dilihat sangat indah Karena kalau kamu pakai Apa namanya Chassis yang Dari steel Atau dari paduan ringan Ya Itu Kelihatan Kelihatan banget Ada last-last Dimana-mana Ada tambelannya ya Kalau kita bicara soal Estetika Ya kurang lah Jelek banget ya Kalau ini benar-benar Luar biasa Dan sangat sempurna Dan satu pisan loh bro Beautiful banget Kenapa sangat berbeda Dari KTM Karena dia itu punya Bagian-bagian tertentu Sangat tebel Dan sangat gede Itu kenapa Karena mereka Dan kenapa mereka bilang Bahwa chassis ini Belum siap Untuk turun Di tahun besok bro Ini kerjanya yang lama Karena mereka mau siapin Sebetulnya Untuk tahun 2025 Karena untuk mencetak Satu chassis dari Fiber carbon Yang sempurna Dan sesuai karakteristik Dan geometri Yang Aprilia perlu Supaya Pembalap bisa dapat feedback Yang Enak sekali Atau bagian depan juga Kasih feedback Kepada pembalap Yang sangat Sempurna Itu mereka harus bikin Beberapa Cetakan dari Molding ya Karena dari ukurannya Ukurannya dari Fiber carbon itu Chassis fiber carbon itu Ukurannya beda-beda Berarti karakteristik Sangat beda-beda Artinya apa Dimana Dari kekerasan sendiri Kekakuan Dari kekakuan sendiri Dari rigidity Kalau bicara bahasa Inggris Bisa Dari flexibility Flexibility itu Penting sekali Kenapa Karena kalau untuk Kamu bikin chassis itu Sebetulnya sulit sekali bro Karena motornya itu Beda sekali dari Mobil Kalau dibanding dari Mobil Dan sangat Lebih komplikasi Karena kalau mobil itu Flat Ya bro Kalau motornya itu Ada Ada Motornya itu Ada Kalau dia selerasi Dia bisa Bagian depan Lebih Kalau boleh di zoom Seperti ini nih Pada saat motor itu Meng-rem Dia ini Jangan kira ini diam Dia itu Bisa bergerak Ya makanya Kalau kita rem Transfer Beratnya Dari belakang Ke depan Kalau kita selerasi Dari Depan Ke belakang Jadinya Motornya begini Tapi motor Motor GP bukan Cuman begini bro Ada ke samping Motor GP juga begini Oke Rolling Rolling itu juga Penting sekali Kenapa Misalnya Mobil Balap Seperti Formula 1 Punya Winglet yang banyak Sekali dan gede-gede Karena Itu Kalau downforce itu Penting Karena dia flat Dan pakai 4 ban Kalau masuk Di dalam Tingungan Itu efeknya itu Penting Kalau motor Gak bisa bro Karena dia rolling Kalau mobilnya Gak rolling Motor itu disebutnya Pergerakannya Tiga dimensi Depan Belakang Kanan Kiri Atas Bawah Itu dia Makanya Tiga dimensi Betul Jadinya Apa namanya Aprilia Sebelum Keluar Chassis Yang sempurna Dengan Karakteristik Yang Mereka Mau Supaya Pembalat dapat feedback Itu perlu kerja keras Dan harus Cetak beberapa Rangka Tapi untuk Cetak rangka itu Gak gampang Dan mahal Mahal Jadi mereka Masih perlu waktu Karena kalau gini bro Kalau insinyur-insinyur Kalau kita bicara Paduan ringan Itu Yang sekarang ini Dari stil Atau dari material Yang berbeda Yang dimix Itu mereka punya Know out Itu yang luar biasa Karena udah puluhan tahun Mereka pakai macam 20 tahun lah Bisa dibilang Mereka pakai macam Rangka ini Jadinya Kalau rangka yang karbon Karena baru Itu lebih sulit Tapi kalau kalian tanya Sama saya Kenapa KTM bisa Karena KTM Kalau kamu lihat Itu dia pakai Strukturnya Dari Dari frame karbon Itu Sangat-sangat Sama Dan similar Dengan yang Paduan ringan Dan jadinya Mereka cari apa Mereka gak cari Terlalu banyak Cari kekerasan Atau fleksibilitas Mereka carinya Itu ringan Supaya motornya Lebih ringan Aku perjelas Aku perjelas Jadi Kalau untuk Aprilia Yang dikembangkan oleh Sapador itu Mereka bentuknya Berubah total Sementara Kalau yang dilakukan KTM Adalah layout Atau bentuk dasarnya Itu sama dengan Yang mereka gunakan sebelumnya Hanya Bahannya dirubah Dari yang sebelumnya Besi Menjadi karbon Dan itu sebetulnya Gak gampang juga Dilakukan Tetapi kan KTM tahu sendiri Lo tahu sendiri Duitnya banyak Mereka punya juga Know-how Dan punya Apa namanya Insinyur-sinyur Yang kerja disitu Itu banyak sekali Jadi Mungkin Yang dicari Sama Aprilia Adalah Sesuatu Yang Benar-benar Mengyakinkan Bahwa Syasi tersebut Nanti akan Bisa compete Bisa compete Dengan sempurna Jadi mereka Belum berani Ambil risiko Juga karena itu Masuk akal Karena Aprilia Sekarang ini Selain dia punya Beberapa masalah Tapi udah Di levelnya Udah sangat tinggi Sekali Oke Aku mau bicara Khusus juga Dengan hero fairing Yang baru Yang gak begitu Berbeda jauh Dari yang lama Karena kalian tahu Guys Bahwa mereka Selalu mendevelop Mereka bisa mendevelop Dua hero fairing Sebetulnya Tahun ini Kita gak bicara Tahun depan Karena tahun depan Ada konsesi Dan kan kemarin Udah aku explain Konsesi itu apa Tetapi Yang juga Paling Aku dengar Wawancara Dari Vinyales kemarin Dia senang sekali Di kopling Yang baru Finally Kopling Yang dimana Dia bilang Dengan kopling ini Aku bisa start Dengan lebih sempurna Tapi sebelum Kita bilang Bahwa masalahnya Udah soft Harus tunggu Sampai season depan Karena Maverick Vinyales Selalu begitu Kalau testing Kalau gak ada pressure Semuanya oke Oke aja Tapi nanti Kalau ada balapan Dimana dia gak bisa prestasi Masalahnya Satu-satu Mulai muncul Yang tapi Saya Sangat Kaget Denar Itu wawancara Dari Raul Fernandez Dimana kemarin Kencang sekali Dia Apa yang dimana Yang saya lihat Aku baca Belajar Juga pace-nya Dari pembalap Dan pace-nya Raul Fernandez Kemarin Di Tes Valencia Itu sangat-sangat Konsisten Dan Sama aja Dia senang sekali Dan dengan sinyum Dia bilang Motor ini luar biasa Padahal dia pakai motor GP Yang Bekas Yang bekas Vinyales Bukan yang 24 Bukan yang barunya Dia bilang Aku dapat confidence Finally aku Bisa percaya Dengan bagian depan Aku bisa rem Sangat dalam Dan masuk dengan Rem Di tangan saya Dan sangat sempurna Apa namanya Aselerasinya bagus Pokoknya motor GP23 ini Jauh lebih bagus Daripada Sebelumnya saya pakai Guys Kalau kalian kaget Kenapa Raul Fernandez Testing kemarin Karena sekarang itu Gak ada owner Tim satelit dari Gak ada Tapi Karena Tim resmi Aprilia Tanggung jawab Mereka tetap turunin Apa namanya Tim satelit Untuk dapat feedback Dari Raul Fernandez Karena saya Cuman bilang dari Raul Fernandez Karena kita tahu semua Bahwa Miguel Oliveira Masih cedera Seorang Alexius Pergaro Cuman 3 lap Dan dia harus ke rumah sakit Karena dia juga Patah kaki Cedera Dan jadi Harus Dari race kan Jadi dia Belum fit Untuk turun Tapi Tesnya dari Aprilia Overallnya Dan saya lihat itu Cukup Cukup Bagus ya Cukup menarik Dari Aprilia Kita langsung ke KTM Kita tinggal Yang kita semuanya Tunggu Nanti aja Apa yang bisa Berikutnya aja Janganlah bro Kalau enggak Saya sama kamu Enggak akan libur-libur Kalau kita bicara Soal KTM itu Sangat interesting Oh Waktu saya pertama kali Lihat Sayap belakangnya Aku nonton Nonton testnya Kan di TV Kemarinnya Waktu Pertama kali Saya lihat Keluar KTM Keluar Aku kaget bro Wah Mereka pakai Fairing Bagus banget Gila warnanya Kayak zebra Kemudian Putih hitam Kayak zebra Ini zebra style Ternyata Bukan Matthew Bodo Ini lagi bicanda Kenapa mereka Lakukan zebra style Supaya Enggak terlihat Enggak kelihatan Apa mereka Lakukan di fairingnya Siluetnya itu Ter Kamuflase Ya dia Kamuflase Supaya tim-tim yang lain Apa namanya Enggak niru Padahal dia yang niru Itu yang saya Enggak ngerti kemarin Karena Yang hero fairing Kemarin itu Dari KTM yang baru Sangat-sangat Sama dengan Model yang dipakai Sama Martin Tahun ini Yang dipakai Sama Aprilia juga Yang pakai Apa namanya Peti Peti Disamping kotak Iya dan Bawanya Rada gede Dan ada Airflownya Sama kayak Aprilia Yang masuk Kenapa Airflownya itu masuk Selain untuk Peningin Engine Tapi juga Untuk Aerodinamik Supaya motor Lebih stabil Dan punya Downforce Yang lebih bagus Jadi Tapi yang lucunya Kemarin itu Dari feedback Miller Sama Binder Beda-beda Kalau Miller Itu bilang Aku suka banget Senang banget Motornya jauh Lebih enak Pakai fairing ini Kalau Binder itu Kasih feedback Dimana dia bilang Ada yang Plus Dan ada yang Minus Saya belum tahu Itu Apa namanya Yang mana Plusnya Dan minus Saya tahu Tapi Belum yakin Bahwa ini Lebih bagus Daripada yang Sebelumnya Nanti aku Mau tes Sekali lagi Di Sepan Untuk ambil Keputusan Selain itu Of course KTM Bawa elektronik Yang bagus juga Yang baru juga Tapi motornya Seperti KTM Aprilia Dan Ducati Sendiri Mereka Development Gak segitu Drastis Extrem banget Karena mereka Sebetulnya Levelnya Udah Lumayan tinggi Dan kalian tahu Sendiri Bahwa Juga tester Tester KTM Itu kerja Keraskali Setiap tahun Untuk Mendevelop Part Yang dimana Bisa dibawa Juga Selama Berjalan Balapan Season Depan Kenapa Yang jadi Frozen Sebetulnya Cuman Enjin Dua Mereka Boleh Membawa Tujuh Atau Delapan Enjin Tapi Kalau kita Bicara Development Electronic Development Dari Shassis Atau Posisi Dari Tersebut Sangat Bebas Jadi Mereka Itu Karja Terus Untuk Mendevelop Itu Satu Lagi Yang Saya Mau Bicara Itu Adalah Tentang Pedro Acosta Pedro Acosta Debut Baru Kemarin Dika ATM Aku Itu Bro Senang Banget Lihat Lihat Mukanya Mukanya Anak Kecil Ya Baru Dapat Perband Baru Atau Mainan Baru Kamu Tau Dia Itu Adalah Pembalap Extraordinari Dimana Di Tahun Pertama Dia Langsung Jadi Juara Dunia Di Moto3 Di Tahun Ketiga Juara Dunia Di Moto2 Dan Tahun Ini Langsung Naik Ditanya Sama Pedro Apa Yang Bikin Kamu Kaget Dari MotoGP Yang Paling Cepat Di Dunia Kalau Expectasi Saya Adalah Jawabnya Kan Brakenya Karbon Gila Aselerasinya Luar Biasa Speednya Itu Top Banget Enggak Dia Bila Yang Bikin Saya Kaget Itu Nomor Orang Yang Karja Di Dalam Pit Saya Itu Banyak Sekali Dia Bila Insinyur Insinyur Banyak Aku Kaget Sekali Karena Di Moto2 Kan Dikit Banget Orangnya Kondisi Ini Aku Seperti Raja Semua Orang Tanya Tanya Dan Semua Orang Mau Tahu Feedback Dari Aku Yang Bikin Saya Itu Cukup Apa Namanya Kaget Adalah Bawa Seorang Pedro Costa Masih Muda Sekali Naik Dari Moto2 Yang Dia Enggak Takut Atau Dia Enggak Scare Atau Dia Enggak Begitu Terasa Sebetulnya Kecepatan Dan Power Dari MotoGP Dan Saya Lihat Kemarin Dia Membawa Moto2 Sangat Rapi Sekali Rapi Banget Dia Braking Masuk Selerasi Dan Cara Dia Membicara Juga Dengan Insinyur Itu Sangat Santai Itu Kayak Orang Ada Di MotoGP Dari Puluhan Tahun Jadi Gini Mateo Kan Kebetulan Aku Mungkin Aku Satu-satunya Kali Orang Indonesia Yang Udah Wawancara Pedro Acosta Langsung Bareng Riderspot Waktu Aku Wawancara Dia Di Mandalika Itu Mengingatkan Aku Pada Saat Aku Wawancara Marquez Waktu Dia Di Moto 125 Umurnya Baru Waktu Marquez Masih 17 Kalau Dia Sudah 18 Kan Tapi Cara Dia Ngomong Confidence Dia Kepercayaan Dia Dan Ketanangan Dia Saat Di Wawancara Itu Udah Kayak Orang Sorry Ngomong Kayak Dia Lebih Dewasa Dibanding Kita Wawancara Dija Luar Biasa Jadi Dija Itu Waktu Kita Wawancara 23 Ya kan Tetapi Peko 23 Tapi Ini Anak Umur 18 Dengan Tenangnya Dengan Dia Ngomong Apapun Step By Step Itu Aku Si Yakin 2-3 Musim Kalau KTM Bagus Bisa Jadi Juara Lumial Ya Satu Lagi Guys Kalau Kalian Lihat Waktunya Dari Dia Kemarin Cuma 1,3 Sekun Dapat 1,3 Sekun Dari Vinales Itu Sangat Normal Itu Jangan Berara Bahwa Di Kelas Moto GP Sekarang Orang Bisa Datang Dan Top Top Rider Dan Jangan Lupa Dia Masih Pake Motor Yang KTM Yang Cukup Lama Dimana Development Belum Ada Sama 2022 Belum Sophisticate Seperti Atau Belum Canggih Seperti Factory Rider Aku Yakin Juga Bahwa Pedro Acosta Nanti Step Up Dapat Lagi Di Sepang Dan Lagi Di Doa Nanti Karena Apa Namanya Harus Pelan-Pelan Juga Guys Karena Ruki Baru Datang Jangan Sampai Ada Cidera Yang Parah Langsung Karena Dia Dan Aku Suka Mentalnya Dia Dia Bukan Langsung Mau Tunjukin Kepada Semua Bahwa Dia Bisa Capat Dia Full Trottle Dia Jatuh Malah Rapi Banget Dan Pasenya Naik Step By Step Itu Saya Chapeau Untuk Itu Dan Overall Menurut Aku Performa Pedro Acosta Kemarin Sangat Dewasa Dan Sangat Sangat Menarik Kalau kita Bisa Soal Yamaha Kita Pindah Ke Yamaha Yamaha Dimana Sebetulnya Yang Dibawa Sama Yamaha Untuk Dicoba Banyak Sekali Tapi Adalah Sesuatu Yang Bukan Baru Di Mata Saya Kemarin Aku Pernah Lihat Bahwa Development Tersebut Sudah Pernah Dicoba Tahun Ini Seperti Kenal Pot Yang Desain Dari Kanal Pot Sendiri Yang Dibawa Dan Dari Atas Terus Selain Itu Dari Hero Faring Ada Juga Ada Mendevelop Hero Faring Tapi Gak Begitu Jauh Daripada Yang Kita Udah Pernah Lihat Tapi Yang Bikin Saya Cukup Surprise Dari Tes Kemarin Adalah Waktu Diwawancara Quartararo Dia Pertama Kali Senang Dia Bila Aku Ada Dua Hero Faring Yang Saya Coba Dan Salah Satunya Bagus Sekali Aku Suka Banget Dan Hero Faring Yang Baru Ini Bikin Saya Bisa Masuk Di Tikungan Secara Kencang Sekali Dan Saya Punya Rolling Speed Dan Confidence Sangat Bagus Itu Udah Lama Dia Punya Rolling Speed Gak Segitu Bagus Confidence Feedback Dari Bagian Depan Yamaha Dia Bilang Bahwa Dari Engine Perubahannya Belum Drasti Belum Signifikan Karena Tahu Sendiri Cara Kerja Yamaha Dari Dulu Step By Step Dan Saya Yakin Bahwa Engine Baru Dari Marmor Ini Nanti Nanti Akan Dites Di Sepang Tapi Menurut Aku Itu Adalah Masalah Dari Horsepower Dari Engine Yamaha Itu Bukan Masalahnya Yang Signifikan Karena Kalau Saya Lihat Dari Horsepower Dan Speed Yamaha Tidak Begitu Jauh Daripada Yang Lain Masalahnya Di Yamaha Menurut Saya Bro Adalah Di Elektronik Atau Dari Adalah Di Power Delivery Artinya Apa Keluar Dari Tinggungan Itu Yang Traksi Sama Yang Pertama Kali Mereka Buka Trotol Berarti Traksi Pertama Itu Belum Sempurna Tapi Itu Bukan Dapat Dari Engine Sebetulnya Itu Elektronik Kenapa Kalau Motor Bisa Keluar Dari Tinggungan Lebih Kencang Berarti Top Speed Lebih Kencang Jadi Karena Tapi Yang Positif Apa Bahwa Mereka Udah Benarin Bagian Depan Dimana Sempat Dilang Dulu Kita Tau Semua Yamaha Punya Karakteristik Dari Roll Speed Sebetulnya Kalau Engine Yamaha Dilihat Dari History Memang Gak Pernah Yang Paling Kuat Karena Kenapa Guys Bukan Berarti Engine Yang Paling Kencang Berarti Jadi Motor Yang Paling Cepat Jangan Salah Ducati Dulu Kan Paling Cepat Betul Tapi Gak Bisa Paling Cepat Jadi Apa Namanya Menurut Saya Ini Adalah Feedback Dan Ini Pertama Kali Fabio Quartararo Sejak Tiga Tahun Ini Terakhir Dia Testi Motor Dan Waktu Selesai Test Dia Gak Balik Lagi Ke Konfigurasi Yang Sebelumnya Tau Nggak Bro Dia Bila Ini Sudah Bagus Ini Starting Point Kita Kerja Terus Dari Sini Itu Pertama Kali Saya Denar Artinya Dia Maju Karena Waktu Testi Di Valencia Tahun Lalu Dia Itu Aku Masih Ingat Marah Marah Nggak Ada Yang Benar Nggak Ada Yang Maju Nggak Ada Yang Bagus Aku Belok Balik Setting Sampai Saya Harus Balik Ke Motor Yang Sebelumnya Dia Bingung Sekali Kalau Tahun Ini Dia Paling Minimal Adalah Step up Dimana Dia Bilang Aku Dari Sini Mau Maju Karena Aku Dapat Sesuatu Yang Sebetulnya Saya Sukai Yang Bikin Saya Sedikit Kecewa Kemarin Meskipun Dia Masih Cidera Meskipun Dia Belum Pulih 100% Itu Sebetulnya Prestasi Dari Alex Rins Kenapa Nomor Satu Karena Ini Bukan Motor Baru Untuk Dia Inline Inline Ini Seperti Tahun Tahun Yang Lalu Suzuki Tahun 2022 Dan Dia Berprestasi Sekali Dimana Dia Itu Kemarin Dapat 1,3 Sekon Dari Vinyales Dan Setengah Sekon Dari Fabio Quartararo Berara Bahwa Masalah Ini Cuman Gara Faktor Cidera Karena Kalau Faktor Bukan Dari Cidera Ini Harus Harus Tapi Saya Karena Saya Tau Rins Biasanya Kan Dia Pembalap Esplosif Dan Sangat Kencang Saya Yakin Bahwa Nanti Di Sepang Mungkin Kita Tunggu Sampai Sekang Sepang Untuk Nilai Cidera Cukup Parah Ya Parah Parah Onda Saya Kira Ampe Agusta Onda Bro Apa Yang Saya Lihat Dari Onda Kemarin Apa Yang Baru Semuanya 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 Yang Paling Saya Lihat Itu Chassis Hampir Beda Sekali Baru Motor Motor Jauh Lebih Panjang Dari As Ke As Roda Jadi Apa Udah Sama Kayak Ducati Udah Sama Kayak KTM Udah Sama Kayak Aprile Motor Lebih Ramping Lebih Pendek Lebih Panjang Dan Chassis Berbeda Bentuknya Dari Kenal Pot Itu Beda Sekali Artinya Apa Kalau Bentuk Kenal Pot Beda Dan Saya Lihat Karena Aku Cuma Bisa Lihat Bagian Dari Engine Karena Ada Firing Segala Baca Aku Belum Bisa Resmi Bilang Bahwa Total Berubah Tapi Kelihatannya Bahwa Engine Juga Baru Dan Berbeda Baru Total Dan Berbeda Itu Saya Tahu Dari Mana Dari Kenal Pot Yang Di bawah Yang Keluar Dari Bawah Sanggat Pendek Dari Seksi Mereka Mereka Lakukan Itu Supaya Erogasi Erogasi Bisa Dibilang Atau Aerodinamik No Erogasi Itu Apa Udara Bukan Apa Namanya Respon Dari Engine Sendiri Itu Torque Itu Lebih Erogasi Erogasi Basahin Nggak Tahu Juga Ini Reaksi Begitulah Itu Dari Kenal Pot Itu Dia Punya Seriasinya Lebih Bagus Yang Aku Harus Explan Kepada Kalian Apa Bedanya Antara Onda Yang Lama Sama Onda Yang Balu Total Ini Yang Paling Signifikan Ada Yang Kita Kalau Mau Bicara Soal Detail Berubahannya Dari Onda Kita Bisa Bicara Sampai Besok Dengan Motor Yang Dipakai Sama Mark Terakhir Ini Adalah Motor Yang Tinggi Dan Pendek Kita Udah Pernah Bahas Ini Sedikit Tapi Aku Bicara Sekeran Tinggi Dan Pendek Ini Motor Berarti Lincah Sekali Di S Mau Kecil Mau Besar Mau Panjang Atau Di Track Yang Sangat Teknik Dan Itu Benar Karena Kalau Kamu Lihat Di Apa Namanya Track Seperti Austin India Di India Dimana Banyak Changing Of Direction Dan Juga Di Saksering Itu Onda Itu Ambitable Selain Mark Ambitable Tapi Rins Juga Pernah Menang Di Track Kayak Begitu Kenapa Motor Handling Luar Biasa Kenapa Kamu Bisa Tanya Di Rumah Kenapa Tiba-tiba Sekarang Gak Bisa Kalau Dulu Bisa Yang Ganti Apa Ban Ban Michelin Yang Berbeda Jauh Ban Michelin Dari 2016 Sampai Sekarang Itu Bedanya Sudah Jauh Sekali Dari Konstruksi Dari Kompon Ya Berbeda Jadi Motor Yang Pendek Dan Apa Namanya Yang Tinggi Maksudnya Pendek Dan Tinggi Ketinggian Ini Lebih Pendek Ininya Nih Panjang Jadi Kalau Motor Lama Tinggi Dan Pendek Kalau Motor Pendek Antara Roda Tinggi Dan Tidak Panjang As Roda Panjang Tingginya Tidak Terlalu Tinggi Oke Kalau Ini Motor Baru Kalau Onda Yang Lama As Roda Pendek Dan Tingginya Lebih Tinggi Oke Itu Makanya Jangan Campur Campur Nanti Saya Bingung Itu Kenapa Karena Strukturnya Dan Komponnya Bannya Berbeda Dan Itu Mereka Insinyur Harus Membangun Motor Sesuai Dengan Ban Selalu Begitu Dari Istori Moto GP Atau Dari Istori Motor Apapun Yang Penting Mereka Harus Tahu Kita Pake Ban Kaya Gimana Dari Ban Itu Mereka Mulai Konstruksi Chassis Dan Rangka Dengan Geometrinya Yang Sesuai Dengan Ban Itu Kalau Sekarang Ini Dengan Karakteristik Ini Motor Semuanya Segitu Jadi Onda Niru Itu Tapi Ala Onda Ya Jadinya Mereka Kerja Dalam Proyek Yang Baru Dengan Motor Yang Total Diferent Dari Engine Dari Respond Engine Dari Chassis Dan Dari Aerodinamik Apa Feedback Dari Pembalap Pertama Kali Saya Dengar Mir Bilang Enak Banget Motor Ini Ini Belum Sempurna Tapi Aku Bisa Dibilang Daripada Yang Tahun Ini Aku Sudah Mulai Senyum Ini Adalah Starting Point Sama Seperti Yamaha Starting Point Tapi Ini Lebih Starting Point Lagi Karena Baru Saya Honda Kerja Lebih Keras Lagi Untuk Proba Total Satu Project Dan Dia Bilang Aku Terasa Motor Ini Jauh Lebih Enteng Dan Katanya Motor Itu Diturun 8 Kilo Aku Aku Mau Explain Kepada Semua Orang Di Rumah Bahwa Motor Itu Adalah Minimum Berat Yang Minimum Semua MotoGP Harus Berat 157 157 Kilo Tapi Semua MotoGP Itu Di Bawah 157 Kilo Sebenarnya Kenapa Lakukan Itu Kalau Ada Peraturan Karena Mereka Pakai Extra Weight Untuk Ditaruh Di Tempat Tertentu Supaya Beratnya Itu Naik Sampai 157 Kenapa Mereka Lakukan Itu Seperti Ducati Kan Taruh Di Saladbox Taruh Berat Atau Di Bagian Tertentu Karena Dengan Lakukan Itu Dengan Punya Kesempatan Untuk Mengganti Berat Di Pindah Pindah Itu Bisa Mencari Stabilitas Sendiri Dari Motor Sesuai Dengan Karakteristik Pembalap Sendiri Yang Membawa Motor Karena Cara Saya Membawa Motor Itu Pasti Berbeda Sekali Dari Satar Yang Bawa Atau Cara Mar 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 Mungkin Dulu Berat Dia Turun Lebih Banyak Lagi Supaya Bisa Tambah Berat Yang Bisa Dipindah Supaya Dapat Minimum 157 Dengan Lakukan Itu Dengan Mungkin Mereka Studi Geometrinya Karena Onda Itu Paling Jago Itu Mir Terasa Wah Motor Ini Enteng Sekali Dan Lebih Enak Di Bawa Karena Bobotnya Adalah Di Tempat Yang Seharusnya Ada Saya Berharap Bahwa Saya Cukup Jelas Saya Minta Maaf Sekali Lagi Bahasa Kalau saya Bisa Bicara Bahasa Itali Dan Kalian Ngerti Aku Bisa In Detail Explain You Say Everything Sempurna Tapi Maaf Aku Pakai Bahasa Indonesia Dan Untuk Saya Usakanya Itu Senamati Untuk Coba Supaya Kalian Get My Point Mengerti Apa Yang Saya Bilang Sebetulnya Aku Gak Tahu Feedback Dari Luca Marini Karena Apa Namanya Dia sendiri Gak 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 Gara 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 Kontrak Tetapi Aku Lihat Aku Lihat Aku Perhatikan Waktu Dia Membawa Motor Awal Awalnya Waktu Dia Keluar Itu Posisinya Masih Belum Sempurna Karena Kamu Tahu Sendiri Luka Tinggi Lebih Tinggi Dari Saya Jauh Jadi Dia Rada Kaku Di Atas Motor Awal Awalnya Tapi Terakhir Waktu Terakhir Jam Jam Terakhir Itu Udah Mendingan Posisinya Dan Itu Sangat Normal Kenapa Karena Selalu Pembalap Harus Mencari Posisinya Dan Setupnya Yang Sempurna Di atas Motor Jadi Footstepnya Akan Dipindah Lebih Di Belakang Atau Lebih Di Bawah Posisi Dari Handlebar Sendiri Dari Stang Sendiri Yang Berbeda Nanti Juga Pasti Karena Mereka Ukur Badanya Madanya Nanti Mungkin Di Sepang Ada Berubahan Lagi Yang Mereka Kerjain Sekarang Di rumah Atau Di Tempat Yang Angin Wind Tunnel Rongan Angin Dimana Kayak Marco Simon Cali Zaman Dulu Ingat Waktu Dia Gede Dan Mereka Pergi Ke Japan Khusus Untuk Cari Aerodinamis Yang Paling Air Flownya Yang Pas Jadi Pasti Marini Akan Disempurnakan Tapi Kalau Saya Bilang Espetasi Saya Marini Langsung Bisa Dapatkan Waktu Tidak Sama Sekali Kenapa Karena Karakteristik Dari Pembalap Ini Bro Pembalap Ini Adalah Pembalap Yang Biasa Itu Kerja Step By Step Dan Kalau Dia Meng Confidence Bangat Baru Dia Tapi Kemarin Dia Langsung Bisa Dapat Waktunya Bagus Bangat Oke Waktunya Lebih Pelan Daripada Mark Waktu Pake Motor Yang Lama Tapi Jangan Lupa Ini Pertama Kali Luka Marini Naik Motor Dan Kemarin Luka Marini Paling Cepat Diantara Pembalap Onda Karena Lebih Cepat Dari Mir Dan Lebih Cepat Dari Zarko Tapi Kayanya Kerjaan Zarko Itu Kemarin Berbeda Sekali Aku Lihat Bahwa Zarko Bukan Cari Timing Tapi Dia Cari Setup Dan Lagi Coba Kasih Feedback Dengan Pengalaman Dia Sendiri Sebanyak Mungkin Kepada Insinyur Supaya Mereka Bisa Maju Tapi Garis Besarnya Adalah Bahwa Onda Ini Udah Berubah Total Dan Lebih Maju Daripada Yang Sebelumnya Dan Keliatannya Mereka Lagi Di Hara Yang Benar Sekali Terakhir Kita Harus Bicara Dengan Ducati Ini Ducati Ini Tidak Signifikan Kemarin Ada Fairing Yang Baru Aerodinamik Yang Baru Keliatannya Juga Dari Shasis Dan Segala Macem Tapi Step Up Ducati Tidak Terlalu Gede Meskipun Engine Ini Katanya Bagus Banget Dan Kencang Sekali Dan Very Nice Kenapa Karena Ducati Itu Udah Sempurna Sebetulnya Jadinya Step Up Ducati Ini Perlu Tapi Harus Step By Step Karena Kalau Terlalu Drastik Kadang Kadang Berubah Itu Bisa Bahaya Sekali Sama Kayak Pernah Di GP22 Waktu GP22 Pertama Peko Banyaya Awal Jatuh Terus Dan Gak Enak Sama Sekali Tapi Feedback Dari Peko Sama Feedback Dari Bastian Ini Bagus Banget Specially Peko Banyaya Dia Bilang Ini Aku Udah Senyum Kalau Tahun Lalu Di Tes Tahun Lalu Di GP23 Aku Belum Senang Selesai Tes Menurut Saya Motor Itu Masih Perlu Di Develop Kalau Ini Aku Udah Senang Sekali Aku Terasa Bagian Depan Feedback Jauh Lebih Bagus Confidence Saya Untuk Masuk Tinggungan Jauh Lebih Bagus Dan Aselerasi Dan Top Speed Lebih Bagus Lagi Dan Saya Senyum Oke Kita Masih Harus Kerja Tetapi Aku Dari Starting Point Ini Udah Senang Hati Hati Artinya Apa Kalau Motor Yang Lain Dapat Konsesi Dan Masih Harus Kerja Keras Sekali Untuk Step Ducati GP24 Ini Kayaknya Gak Perlu Konsesi Memang Karena Levelnya Udah Udah Disitu Jadi Bastian Ini Sendiri Bilang Kalau Sekarang Dengan GP24 Ini Saya Senang Sekali Karena Final Di Breaking Sama Bagian Depan Feedback Pertama Kali Saya Terasa Yang Sesuai Dengan Kemahuan Saya Dan Dia Kemarin Selasai Di Posisi 7 Tanpa Pakai Bansoft Jadi Hati Hati Kalau Ducati Karena GP24 Meskipun Kelihatan Kemarin Hitam Bagus Cantik Sekali Kelihatan Bahwa Pembalap Berdua Itu Udah Senang Sekarang Ini Aku Mau Bicara Khusus Dengan Satu Pembalap Namanya Mark Mark Dari Tim Grizini Tim Kita Tapi Sebelum Saya Bicara Tentang Mark Aku Taruh Kertas Kertas Dulu Dan Taruh Kacamata Saya Dulu Oke Karena Nomor Satu Guys Ada Banyak Hal Yang Saya Mau Bicara Soal Tentang Mark Punya Prestasi Keparet Matthew Bilang Dan Banyak Dibully Saya Tapi Gak Apa Aku Terima Kita Lihat Aja Nanti Akhir Tahun Depan Matthew Pernah Bilang Kalau Mark Naik Ducati Dia Bisa Jadi Juara Dunia Kalau Abis Test ini Kamu Tanya Sama Saya Kalau Dia Berpotensial Jadi Juara Dunia Aku Tetap Bilang Ini Seorang Namanya Mark Marquez Delapan Kali Juara Dunia Berpotensial Banget Untuk Jadi Juara Dunia Tahun Depan Tetapi Ada Tetap Nya Nomor Satu Dari Kondisi Fisik Dia Aku Belum Tahu Dan Cuman Dia Tahu Kalau Dia Udah Balik 100% Atau Tidak Tapi Menurut Saya Nomor Dua Karena Kemarin Cuman 49 Lap Karena Dia Punya Harm Pump Lihat Nggak Dia Harus Pulang Dan Diberesin Selain itu Kita Harus Lihat Gap Antara GP23 Sama GP24 Ini Karena Kayaknya Gap Lihat Dari Denar Dari Peko Itu Ada Gap Meskipun Gap Cuman 0.2 0.3 Aku Nggak Khawatir Karena Ada Disini Mark Ini Kita Bicara 8 Kali Juara Dunia Bukan Kalian Kalian Denar Dulu Jangan Dibully Denar Dulu Saya Punya Analiza Aku Denar Dia Nggak Bicara Kemarin Tapi Pinter sekali Ada Satu Pembaca Bibir Baca Bibir Sama Denar Suara Dia Bilang Kalau Bagian Depan Motor Ini Extraordinari Dia Bilang Karena Aku mendapat Feedback Yang Seperti Zaman Dulu Dimana Aku Menantrus Dengan Onda Dengan Bagian Depan Aku Bisa Taruh Dimana Dengan Gampang Hati 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 Nomor Dua Masalahnya Dia Udah Tau Masalah Motor Ini Yang Dibicarakan Soal Bastian Ini Kenapa Dia Nggak Pernah Dapat Apa Namanya Seperti 2022 Guys Kalau Mark Nggak Coba GP 22 Oke Aku Harus Kasih Tahu Dulu Disini Mau Bilang Bahwa Team Factory Peko Banyaya Sama Bastian Ini Dan Orge Martin Nanti Kita bisa Khusus Juga Sama Orge Martin Peko Banyaya Bastian Ini Dan Orge Martin Mereka Pak Dan Morbideli Tapi Morbideli Nggak Peko Banyaya Martin Dan Bastian Ini Pak Awalnya Keluar Dengan GP 23 Habis Itu Mereka Loncat Di GP 24 Untuk Tahu Bedanya Antara Dua Motor Tersebut Kalau Morbideli Nggak Perlu Lakukan Itu Karena Dia Nggak Pake GP 22 Juga Jadi Nggak Usah Dibingungkan Dia Langsung Pake GP 24 Kalau Di Tim Satelit Seperti Bezeki Dijan Antonio Alex Alex Mereka Itu Pake Dua Motor GP 22 Yang 6 GP 23 Kalau Mark Sama Kayak Morbideli Pake Langsung GP 23 Karena Dia Nggak Perlu Banding Sama Motor Sebelumnya Karena Dia Nggak Pernah Coba Oke Guys Jadi Tapi GP 23 Dia Udah Tahu Tapi Dengan Motor Ini Kalau Kamu Mau Dapat Timing Kamu Harus Brake Sangat Dalam Dan Tentang Tentang Brake Sampai Dalam Tinggungan Dan Late Break Very Late Break Masalahnya Mark Bilang Kalau Kamu Very Late Break Bagian Belakang Naik Dan Dia Mulai Begini Kita Berapa Kali Lihat Bahwa Peko Banyaya Sebelum Dia Bisa Dapat Waktunya Yang Kencang Kadang-kadang Dia Struggle Karena Nggak Pernah Dapat Setup Dia Begini Terus Dan Nggak Bisa Masuk Hari Jumat Sering Sekali Kita Guys Hari Jumat Kita Lihat Ini Mark Dengan Cuman 49 Lab Dia Bisa Analisa Apa Plus Dan Apa Yang Minus Dari Motor Tersebut Dimana Seorang Sorry To say Enea Bastian Ini Nggak Bisa Tau Dia Tau Bahwa Ada Masalah Ini Tapi Nggak Tau Gimana Bisa Menyelesaikannya Masalah Ini Tapi Aku Hormatin Sekali Sama Bestia Bastian Ini Kenapa Kemarin Dianalisa Dari Data Dia Bilan Waktu Saya Lihat Data Mark Mark Saya Shock Cara Dia Memasuk Dan keluar Dari Tinggungannya Itu Nggak Ada Satupun Yang Bisa Berbeda Sekali Dari Kita Semua Apalagi Tinggungan 78 Aku Nggak Tau Dia Bagaimana Bisa Buka Trotel Dan Open Trotel Di Tinggungan Tersebut Segitu Kencang Kayak Apa Guys Kayak Nggak Ada Besok Ya Karena Emang Mesti Liburan Cuma Sehari Karena Besoknya Kita Libur Jadi Apa Ini Dari Apakah Masalah Dari GP23 Itu Bisa Diatasi Oh Sangat Bisa Sangat Bisa Diatasi Karena Kalau Kamu Lihat Waktu Mark Pasan Bansoft Untuk Time Attack Apa Namanya Dia Itu Motornya Sangat Diam Sekali Artinya Apa Kamu Harus Tahu Setupnya Pembagian Berat Motornya Setupnya Motor Harus Dilakukan Apa Supaya Belakangnya Gak terlalu Naik Bisa Tetap Blade Brake Bisa Tetap Masuk Dengan Brake Tingungan Yang Kencang Supaya Bisa Pick up Motornya Dan Aselerasi Dan Disitu Mark Itu Jagonya Betul Enggak Ride Instalnya Dia Waktu Terakhir Di Lap 40 Kamu Tahu Enggak Dia Dapat Best Lap Di Lap Berapa 46 46 Dari 49 46 46 46 46 46 Di lap 46 Dia dapat 46 Nomor siapa Gak usah dibahas 46 itu Dia dapat Apa namanya Lap yang paling kencang Yang paling bagus Tapi gini Aku analisa Dari awal-awalnya Dia keluar Dari pertama kali Dia naik motor itu Ya Di lap nomor 7 Dan di lap 8 Dia keluar Di lap lap pertama Di lap nomor 7 Dia udah di depan Dia tuh sempat Leading Testing Selama 30 menit Dan waktu itu Dan selama Selama 15 menit Dia di depan sama Adanya Satu dua Markets paling di depan Kalau kalian tanya sama saya Apakah Markets Maren full throttle Belum Belum Kenapa Dia bilang gini Aku belum tau Limit roda depan Kemarin aku denar juga Dari Ini ada media nakal banget Saya gak tau Kalau kalian denarin ini Ada media yang dari tali Nakal banget Sampai taruh Apa namanya Speaker Dimana Dimana aku denar Dia bilang gini bro Kalau kalian tanya Sama saya Kalau Mark ini Udah di limit Tidak sama sekali Karena kemarin Saya denar Gimana saya caranya denar Itu karena ada yang Taruh speaker Kayaknya Di media-media itali Yang nakal sekali Pinter sih Bukan nakal itu Ya pinter Tapi sebetulnya Gak boleh bro Kenapa Tapi Mark Gak ada salahnya Karena dia gak bikin Statement ya Jadi dia Sesuai dengan peraturan Dia bilang Aku gak tau Limit roda depan Aku belum tau Limit roda depan Untuk tau limit Depan Aku harus jatuh Iya Artinya apa Dia kemarin dengan santai Dan saya lihat sekali Meskipun saya lihat Cara dia Changing direction Dan segala macam Dia sangat scary Sangat Dia kayak Udah jadi satu Sama motornya Oke lah Kalian bisa bilang Bahwa semua orang Yang naik Ducati Semuanya bisa kencang Kecuali Franco Morbide Tapi kalau saya analisa Kenapa Franco Prestasi KB gitu kemarin Dan itu Saya bisa dimengertikan Karena dia Pindah dari Inline Kepada V4 Meskipun dia pernah Bawa V4 Zaman dulu Di Honda Mark VDS Ingat gak Pertama tahun Tapi itu Gak bisa dibanding Sama sekarang ini Jadi kasih Dan Franco Orangnya Step by step Kasih Franco Kesempatan Karena saya yakin Dia akan bisa Kesitu Balik lagi Kepada Mark Jadinya Dia analisa Masalah motor ini Dalam waktunya 46 Leb 49 Leb Dia udah tau Plus minus dari motor ini Oke lah dia Harus cari limit Oke lah dia Masih bisa Belajar Cara men-setup motornya Sesuai dengan Tapi guys Kalau kalian tanya Apakah dia Perpotensi Untuk jadi Juara dunia Dan aku dibully-bully Kita lihat aja Tahun depan Nah sekarang Pertanyaannya satu Kalau Mama LTC Dia super perform Dan Mark masih perform Nah ini pertanyaannya bagus Kalau saya pikir Karena kita belum set up ini Tapi aku I have to I want to say something Tapi kayaknya pertanyaannya ini Nah Come on Dia udah mulai bagus nih Di race Dia menang di paroh pertama musim Ingat GP24 itu akan matang Setelah Mid season Meskipun Tapi beda ini Ini kayaknya udah bagus Iya memang Oke Tanya Dia udah menang Dia udah bagus Sesuai omongannya Si Carlo Carlo Merlini Om botak ya Dia ngomong Mark Deserve the best bike Ducati Mikir dong Kita bicara ini Mark Mungkin gak dia dapet Part siang baru Seperti waktu Bastian ini Di musim 2022 Motornya motor Musim lalu Tetapi partnya musim saat ini Aku mau kesana Kamu antisipit You sometimes clever itu Paafan kulo Sometimes Nih Bro gini Kalau di kontrak Di kontrak Itu gak ada Mark Tanda tangan kontrak Dimana dia akan naik Motor GP23 Oke Selesai urusannya Ada yang bilang Bahwa dia gak akan dapat Development sama sekali Aku gak yakin Gak mungkin Gak mungkin Kenapa saya bilang Kamu ingat tahun 2003 Waktu Max Biaggi Pindah ke Honda Pramak Dan itu kan Valentino Rossi Di HRC Right Di Honda Pramak itu Jauh Speknya dari HRC punya Tapi Max Biaggi Mulai perform Dan bagus Dia minta Partnya sama Japan Eh Bantu dong sedikit Jauh sekali motor saya Dari Vale Dikasih loh bro Dikasih Itu kejauhan Pastian ini Dikasih Pastian ini juga Tapi saya bicara Ini Ini pembalap Max Biaggi sama Rosi loh Yang memang musuhan Ya musuhan Aku bicara Kita bicara Mark sama Peko loh Ini mau tau gak mau Udah musuhan sih Bukan musuhan Tapi Ya udahlah Peko juga mikir dong Lo kasih part kepada orang ini Udah kekencang ini Aku bisa Biji saya bisa getar Ya Jadi Ya kita bicara Biji besar Biji getar Ada biji besar Bibi Dan biji Biji getar Ada biji nangka Biji salak Balik lagi ke tadi Menurut saya iya bro Apalagi gini Kalau Kamu lihat gak Development GP22 Tahun ini Dari Dija Sama dari Dari Marquez Electronic Mendevelop loh Iya Electronic di update Karena motornya tuh Bagus banget Jadi apa Kalau misalnya Dilakukan itu Kepada Mark Electronic itu Gak ada yang lihat juga Gak ada yang tau juga Jadinya Menurut saya Kalau Diji Delinya Lihat Bahwa Marquez Perform Kalau dia lagi Di depan Kalau dia lagi Leading Kalau dia lagi Calon juara dunia Ya pastilah Dikasih partnya Untuk Ducati Yang penting Jadi juara dunia Ya mungkin Yang kesel Cuma Tartdotsi aja Yang lain sih Enggak Gigi Enggak Mungkin Gak dikasih Speknya GP24 full Aku yakin Karena Bastian ini Dulu juga Gak dapat Tetapi Kalau dibantu Kayak Dija Dija Kenapa Kapan Miza Perform Waktu dia Dapat Whole shot Device yang Baru Dimana Di starting Bisa Lebih kencang Langsung Kayak orang Gila Langsung Kayak Amerika Kalau Dija Sendiri Mendapat Itu Kenapa Seorang Mark Mark Gak Dapat Jorge Martin Dapat Motor Resmi Meskipun Di tim Fabrikant Tetapi Motor Resminya Martin Sama Presis Dengan Factory Bike Kenapa Enggak Mark Bisa Dapat Kalau Enggak Bisa Dapat Itu Saya Sangat Kecewa Tapi Saya Tahu Gigi Dahlinya Gak Mungkin Gak Mungkin Tidak Karena Gigi Itu Adalah Orang Yang Yang Waktu Mark Keluar Dari Pit Pertama Kali Gigi Ada Disitu Aku Aku Yakin Bahwa Antara Mark Sama Gigi Ada Deal Yang Kita Gak Boleh Bicarakan Kita Gak Usah Sejauh Itu Sekarang Saya Mau Bicara Sedikit Kalau Mark Selesai Cukup Ya Saya Rasa Bahwa Yang Saya Bikin Analisa Ini Bisa Diterima Kalau Enggak Setuju Boleh Aja Kalau Mau Komentar Enggak Setuju Juga Boleh Aja Tapi Tolong Sopan Jangan Sampai Kasar Jangan Sampai Dibully Karena Kalau Dilakukan Itu Aku Hapus Mau Dari Youtube Channel Mau Dari My Instagram Dari MSGP Atau Dari Sentar Karena Kita Gak Terima Orang Yang Gak Kalau Bicanda Boleh Tapi Kalau Kasar Banget Aku Gak Terima Oke Karena Itu Gak Sopan Aku Mau Bicara Soal Martin Bro Ini Adalah Bedanya Antara Sanjuara Dunia Peko Banyaya Dan Martin Ada Beda Jauh Kenapa Saya Selalu Bilang Bahwa Peko Lebih Bijaksana Kenapa Saya Selalu Bilang Bahwa Peko Adalah Orang Ningin Kelihatan Aja Di Tesnya Kemarin Oke Lah Dia Malas Karena Dia Mental Faktor Mental Turun Gara Gara Kekalahan Apa Namanya Kejuaraan Dia Udah Malas Labnya Sedikit Dua Kali Jatuh Tapi Dia Gak Kasih Feedback Apapun Kepada Kepada Insinyur Sama Tim Gak Kasih Feedback Itu Jelas Peko Bisa Juga Mental Jatuh Bro Dia Udah Jadi Juara Dunia Mau Istirahat Mau Istirahat Capek Mau Libur Mau Capa Capa Tes Sama Mereka Dua-duanya Punya Alasan Bersama Satunya Karena BT Satunya Karena Girang Ya Betul Tapi Sama Tapi Peko Coba Sampai Terakhir Banyak Sekali Labnya Banyak Sekali Feedback Dia Kasih Kepada Ini Adalah Orang Yang Dingin Yang Selalu Kerja Untuk Masa Depan Yang Pinter Dibanding Orang Yang Sebetulnya Super Fast Karena Dia Punya Talenta Yang Sangat Sempurna Tetapi Ini Bukan Yang Pertama Tahun 2022 Begitu Dukati Milibastian Ini Kan Dia Juga Begitu Betul Dan Apa Artinya Ini Ini Tesnya Seperti Awal-awal Episode Ini Tesnya Penting Banget Kenapa Karena Ini adalah Feedback Yang Pertama Dimana Insinyur Dapat Untuk Menjalanin Dan Satu Ara Untuk Mendevelop Motornya Jadi Jadi Artinya Apa Jorge Martina Akan Terima Motornya Yang Didevelop Bastian Ini Sama Peko Bukan Dari Dia Sendiri Nanti Dia Meluh Sudah Selesai Libur yuk Sudah Cukup Bye